selamat menikmati tepatnya saya berada di posisi patung kuda di bundaran air mancur patung kuda dimana para jamaah yang ingin menuju ke Monas sudah tidak dapat memasuki lagi area Monas mereka setak berada di bundaran mudah-mudahan kita doakan dia menjadi budaya kita tidak berhubung dengan yang tidak nampak tapi paksanya tahun yang lalu kita lihat bagaimana para jamaah alumni 212 ini memadati bundaran pacuan patung kuda mereka sudah tidak bisa dapat lagi memasuki halaman Monas dan diperkirakan jumlah ini hampir sama dengan tahun seperti yang tahun kemarin dalam orasinya pun kita bisa lihat bisa diperkirakan hampir sama dengan seperti tahun yang kemarin sekitar 7 jutaan alumni 212 ini datang dari berbagai daerah seperti yang tadi saya temui ada yang dari Tegal Banten Bogor Jawa Tengah dan sekitar seter daerah lainnya pentingnya kita alergi dengan pencerahan seperti ini karena mereka menganggap itu adalah isi otaknya sudah dirusak oleh setan kita kirim nanti salawat di hari maulik ini agar bersama biwa dan asli para penyambat dari sesan-sesan yang terbut ayat yang kedua yang dikata yang dibacakan oleh Korea kita bisa lihat pemirsa bagaimana monas terlihat di kerumuni dari jamah-jamah yang berpakaian putih berpeci putih atau bahan berjirba putih dan orang-orang yang bersamanya sepanjang jalan menuju ke monas ini sudah dipadati para alumni 212 dan peserta yang baru hadir pun masih bertahat tangan untuk mengetahui atau mendengar orasi dari panggung utama Wahai Presiden Jokowi Anda seharusnya berada di sini inilah semua bangsa Indonesia inilah yang akan memperjuangkan bangsa ini dengan jarahnya dengan air bangsa orang-orang yang memilih Anda orang-orang kaya itu akan terbang menjadi terpetahuan pergi kalau ada apa-apa dengan negara ini mereka tidak akan berpahat sampai mimpik cara pengadilan yang akan menjaga republik ini adalah kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati